Kelompok Forum Komunikasi Santri Indonesia atau FOXY melaporkan sutradara dan tiga akademisi dalam film Dirty Food, Kebadan Reserse Kriminal Polri, dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gagumdlu. Ketua Umum FOXY M. Nasir telah mengonfirmasi pihaknya mendatangi baris krim Polri pada Senin 12 Februari 2024. FOXY mendatangi baris krim Polri untuk berkonsultasi dalam rangka melaporkan sutradara film dokumenter Dirty Food dan Di Dwi Laksono, serta tiga akademisi yang muncul dalam film itu, yakni Ferry Amsari, Sainal Arifin Mokhtar, dan Bivitri Susanti. Nasir mengungkapkan kedatangannya ke baris krim adalah untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ketiga akademisi dan sutradara dalam film Dirty Food. Langkah ini dilakukan karena film itu dianggap membuat kegaduhan dan menyurutkan salah satu capres-cawapres. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang Masa Tenang, yakni Pasal 267 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Menurut Nasir, film itu merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang bersifat tendensius terhadap calon lain. Di sisi lain, ia menilai tiga akademisi itu berada dalam tim reformasi hukum yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat masih dijabat Mahfud MD. Sementara itu, ketiga pemapar dalam film Dirty Food menyatakan siap menghadapi laporan pidana terhadap mereka. Menurut mereka, pelaporan itu merupakan bagian dari konsekuensi yang sudah dihitung. Pengajar pada Fakultas Hukum UGM, Herlambang P. Wira Traman menilai pelaporan pidana terhadap Ferry, Zainal, dan B. V. Trisusanti sangat tidak tepat. Dia menyebut konten dalam Dirty Food penuh dengan data dan analisis ilmiah bersifat saintifik dengan menggunakan istilah-istilah yang populer dalam ilmu hukum tata negara. Selain itu, menurutnya ketiga pemeran dan sutradara film itu tidak bisa dipidanakan sebab tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum. Jika mereka dipidanakan, ia khawatir langkah itu mencederai kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, dan kebebasan berkesenian. Terima kasih telah menonton!